Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya. Saya bisa bersumpah saya tidak akan marah mereka sedikitpun. Bela Kadi dan Raul Lemos hingga berani sindir Asanti Yunisara dibuat malu hingga akhirnya terkena tampalan begini. Yunisara dianggap membela sang adik Chris Dayanti dan menyudutkan Fia Asanti serta Aurel Hermansa. Hal ini karena unggahan tentang menjadi ibu sambung di Instagramnya pada minggu 14 Juni 2020 hari ini. Meski bercerai Yunisara menunjukkan keharmonisan keluarganya dengan mantan suami Henry Sehaan yang kini telah berkeluarga. Namun keterangan yang ditulis oleh ibu dua anak ini menuai kontroversi dan kini ramai menjadi sorotan. Seperti diketahui Yunisara pernah menikah dua kali pertama dengan Raymond Matthew pada 1993 yang bertahan setahun. penikahan kedua dengan Henry Sehaan selama enam tahun dari 2002 menghasilkan dua putra bernama Kevin Obritt Sehaan dan Sheila Obritt Sehaan. Tidak ada perpisahan yang baik-baik tapi kalau akhirnya menjadi baik-baik itu memang iya. Ada dikarenakan kita tahu menempatkan diri di posisi masing-masing ungkap Yunisara di Instagramnya. Sebelum menikah dengan Yunisara Henry Sehaan pernah menikah dengan Nur Afni Oktavia sehingga Yunis sempat menjadi ibu sambung dari anak-anak mereka seperti halnya Asanti yang menjadi ibu sambung awal-awal saya pernah menjadi istri yang kebetulan juga menjadi ibu sambung dari Caca Sia dan saya tidak pernah menempatkan diri sebagai ibu dari anak sambung saya karena mereka punya ibu kandung Afni yang melahirkan mereka. Lanjutnya namun kini kalimat tersebut sudah dihapus dari kepsannya Yunisara bersyukur anak-anaknya baik kandung maupun sambung bisa saling menghormati orang tua mereka. Mereka selalu berseratur rahmi dengan baik hingga kini bahkan anak-anak lupa jika orang tua mereka sudah bercerai dan mereka tidak pernah tahu apa penyebab perceraian kami yang sebenarnya apalagi pihak lain kata Yunisara menambahkan pepsen yang baru. Lalu Humang Samu Yuni apa sih penyebab perceraian anak dan kandung? Telikum menelikung kan beda dengan kamu dan dia itu terpabis kamu? Tidak jadi kamu harus juga tahu itu Yuni. Terkait kepsen yang tuliskannya oleh Yunisara tersebut kini ramai menjadi perdebatan di kalangan warganit dugukan terpecah antara pihak Yunus Dayanti dan juga Santi sebagai orang tua dan orang Hermansa dan asli Hermansa Wah jadi rame juga ya untung kita pisah dulu di IG belum seheboh sekarang kata Henry si Haan di kolom komentar Henry si Haan bukan lagi ah aku upload tentang keluarga kita malah jadi terdakwah padahal itu sut pas lebaran pakai HP balas Yuni berdasarkan pantauan di kolom komentar banyak yang menyerang Yunisara karena kepsen pertama sebelum diganti dianggap pembela Chris Dayanti dan menyudutkan pihak Asanti Aurel Yunisara 36 tapi cerita jenengankan gak sama dengan cerita sebelah mbak kepsen sebelum ini yang bikin ramai mbak mbak YS yang nuliskan kata salah satu Margaret tapi kenapa banyak yang dihapus dan diganti kepsennya mbak kalau emang buat keluarganya tutur yang lainnya melihat banyaknya komentar yang mengingatkan dirinya Yunisara berusaha menjelaskan dengan membalas beberapa komentar karena orang berpersepsi lain jadi lebih baik saya hapus sebagian tidak diganti tapi ditambah sedikit saya hanya ingin berbagi channel saya tanpa menyinggung siapapun ungkapnya diketahui Yunisara kini memang aktif mengunggah video di kanali youtube channel miliknya salah satu video yang juga sempat diprotes oleh Ariel Hermansa karena Chris Dayanti bersedia ikut dalam kontennya konten mudenya yang Yunisara tapi tak mau collab dengan putrinya sendiri sekedar menyenangkan putrinya dia tidak bisa lalu apa yang dia bisa sementara itu Chris Dayanti yang menolak yang menolak membuat video dengan Aurel Sang Putri tiba-tiba dia collab lagi dan membuat klarifikasi di kanal youtube dia dikorbuser sesuatu hal yang sangat apa ya guys sangat ya tak sulit lah aku bahasakan apa itu yang jelas sesuatu yang sangat singjang sekali perhatian atau ya cinta atau kebutuhan atau apa aku tidak mengerti guys itu adalah perasaan kade begitu pun dengan Yunisara yang berani beraninya semenyentil Asanti ingin dia kena dampak hingga dia harus kena dampak dari meletang karena olahnya tersebut sehingga dia dengan rasa malu menghapus caption yang pernah ia tulis lalu bagaimana buat kalian guys terkait hal ini jangan lupakan komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax